Kata Demokrat, protes dari PDIP Solo untuk meminta Mas Gibran mundur ini tuh tendensius. Nah kalau Mas Ganjar gimana melihat ini? Ketentuannya tidak mundur, sudah terlanjur ketentuannya diatur tidak mundur. Maka yang terjadi seperti ini, kalau baiknya memang mundur. Semuanya pejabat publik, termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran ya Pak Mahfud juga, Cak Imen juga, Pak Prabowo juga, ini yang mereka ada di jabat. Kan cuma saya sama Mas Anis aja yang tidak sedang menjabat gitu ya. Jadi kalau kemudian kebijakan yang diambil itu tidak mundur, maka risiko ini akan diambil, hari ini terjadi risikonya. Potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian mungkin tidak akan fokus pada pekerjaannya. Kalau mundur selesai, ya orang milih, ada mau masuk politik, ada pilihan-pilihannya begitu. Maka regulasi tidak terlanggar, tapi secara moral, secara faktual rasa-rasanya musti fair, tidak boleh satu-satu. Tapi kalau kemudian muncul protes-protes itu, Mas Ganjar melihatnya itu wajar? Akhirnya masyarakat ataupun juga di tingkat legislatif protes, karena ada aturan-aturan yang tertunda atau tendensius kayak kata Demoktan? Enggak sih, kalau hanya satu-dua orang ya tendensius, kalau aturan ya sama gitu. Kalau mundur ya mundur semua, kalau nggak mundur ya nggak mundur, masing-masing ada risikonya gitu. Dan kalau tidak mundur, risikonya adalah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ada di sana, itu yang kita khawatirkan. Kalau saran saya sih, rubah mundur aja, karena itu sebuah pilihan, nanti akan lebih baik. Terima kasih telah menonton!